Al-Fatihah Awalan, pertama-tama kita panjangkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Begitu banyaknya nikmat hingga kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya Bahkan jika air laut yang seluas itu menjadi tintanya Dan pepohonan yang segitu banyaknya menjadi penaknya Tidak akan pernah bisa kalian hitung seberapa banyaknya nikmat Allah Salat serta salam kita panjatkan Kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah menjelaskan agama ini Yang telah membawa umat ini dari kejahiliahan Dari kebodohan, dari sebuah ketuhanan Menuju abad atau zaman yang modern ini Zaman yang terang-menerang ini Hingga kita mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan Wahai saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air Kita hidup di dunia ini Bukanlah sendirian Kita hidup di dunia ini Bukanlah hanya laki-laki saja Bukan hanya perempuan saja Bukan hanya orang kaya Bukan hanya orang miskin Bukan orang yang berkulit hitam saja Bukan berkulit putih saja Ataupun berkulit-kulit yang lainnya Tapi kita hidup dengan tali persaudaraan Kita hidup dengan sebuah ikatan satu sama lain Untuk saling peduli Untuk saling kasih-mengkasihi Untuk saling membantu satu sama lain Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Ya Yuhannas Inna halaknak min zakari wa umsa Waj'alnakum su'ubah wakobaila dita'arafu Sesungguhnya Allah menciptakan Manusia, laki-laki dan perempuan Berbangsa-bangsa dan Subah wakobaila dan berkobilah-kobilah Agar mereka saling memahami satu sama lain Bukan saling mencaci satu sama lain Bukan saling menjauhi satu sama lain Ayolah akhibat Kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan ini Dimana bulan Ramadan adalah Bulan dimana kita harus Menahan rasa lapar kita Menahan rasa dahaga kita Menahan emosi kita Supaya kita sama-sama merasakan Rasa lemahnya seorang ketika tidak makan seharian Rasa lelahnya seorang yang tidak bisa makan seharian Agar hati kita Agar hati kita menjadi lembut Untuk mempererat tali persaudaraan kita Ukuah kita memperkokohnya Dan mendidik rasa empati dalam hati kita Bayangkan saja Jika seorang yang telah kenyang setiap harinya Jika dia tidak pernah merasakan rasa lapar dari seorang yang Yang tidak bisa makan Bagaimana dia bisa berempati Dengan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan Rasa empati ini Rasa peduli kasih sayang ini Akan hilang Jika kita tidak pernah merasakannya Kalian Merasa kasihan terhadap anak kecil yang terjatuh Kenapa? Ketika kalian kecil Kalian pernah terjatuh Dan kalian tahu bagaimana rasa sakitnya Maka Ketika bulan Ramadan Allah menyuruh kita Untuk menahan rasa lapar kita Rasa dahaga kita Untuk sama-sama merasakan Rasanya Derita dari orang yang tidak bisa makan Untuk melembutkan hati kita Untuk membangun rasa empati kita Memperkokoh tali persaudaraan kita Sesama muslim Sebangsa Seiman dan setanah air Agar Tidak ada orang lain yang Jatuh Pada penderitaannya Jika kita merasakannya Ada orang lain yang kelaparan Di hadapan kita Dan kita pernah merasakan rasa lapar itu Hati kita akan tergerak Hati kita akan terdorong Untuk membantunya Tidak untuk mencacinya Apalagi menghinakannya Maka Ingat Ramadhan ini Bukan hanya Untuk menahan rasa lapar saja Tapi untuk mendidik hati kita Melembutkan hati kita Mengkokohkan hati kita Untuk Terus membangun rasa empati Satu sama lain Rasul berkata Dari Abu Hurairah Barang siapa yang memudahkan Satu kesulitan Saudaranya di dunia Allah akan memudahkan Satu kesulitannya Di akhirat Jika kita Membangun rasa empati kita Membantu saudara kita Memberinya makan Membantunya dalam segala hal Memudahkannya dalam kehidupan Insya Allah Allah akan memudahkan hidup kita Memudahkan hisab kita Di akhirat nanti Supaya Dosa-dosa kita Sedikit Diampuni Dosa-dosa kita Diampuni Agar kita dipermudah Jalan menuju syurga Saudaraku Sebangsa Seiman dan setanah air Dengarkan hati kita Lembutkan hati kita Ketika datang Bulan Ramadan Jangan Merasa Bahwa rasa lapar ini Adalah sebuah siksaan Tapi ini adalah Sebuah pendidikan Untuk memperkokoh hati kita Ingat Terus Terus dan terus Kokohkan hati kita Tali persaudaraan kita Untuk saling membantu Saling mengkasih Satu sama lain Mungkin sekian Jika ada kata yang salah Jangan pernah diambil Dalam hati Jangan pernah diingat Dalam pikiran Tapi jika ada Sebuah tunasihat Yang telah tersampaikan Masukkan ke dalam hati kita Lembutkan hati kita Dan selalulah ingat Karena itu akan menjadi Sebuah obat Sebuah Menebusan dosa Sebuah keilmuan Dalam hati kita Ketika kita mendapatkan Suatu masalah Wabillahi taufiq walidaya Waridu walidaya Ila'alaikum assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh